JAS Berpenampilan rapi dengan mengenakan jas saat ini selalu identik dengan pegawai kantoran. Namun ternyata ada juga yang mengenakan jas sebagai kostum untuk berdagang. Ini seperti yang dilakukan pedagang bakso di kota Semarang, Jawa Tengok. Adalah Suparjo, Ahmad Dwi Nugroho, dan Yudi Pratama, kelompok pedagang bakso yang setiap harinya mengenakan jas lengkap dengan desinya sebagai kostum untuk berdagang bakso keliling. Namun baru setahun ini mereka mengubah penampilan dengan memakai jas saat berjualan. Ini dipilih agar mereka mudah dikenali oleh pembeli. Meski awalnya terasa aneh, namun karena dorongan untuk maju dan berkembang, dirinya mulai membiasakan diri berpakaian rapi. Jalanya pertamanya panas, tapi ingin maju ya alhamdulillah upsetnya bertambah karena ingin biar kelihatan menarik. Jadi, biar menariklah di sini. Berbagai varian bakso setiap hari tersaji dari para pedagang bakso nyentrik ini. Dengan harga cukup terjangkau, yakni Rp8.000 untuk porsi biasa dan Rp10.000 untuk semangkok bakso porsi jumbo. Selain penampilannya yang unik, sikap ramah dari penjual pun menjadikan retari tersendiri bagi pembeli. Pak penjual bakso ini cukup menarik sih, soalnya kan jarang ditemuin juga. Terus menjadi daya tarik sendiri. Menurut saya menarik banget sih, soalnya ini kan saya, aku juga baru pertama kali lihat yang konser kayak gini, abang. Kayak gini tuh. Menurut saya sangat menarik. Abang ini lucu dan ramah. Nah, jika Anda pedagang dan ingin berbeda dalam hal penampilan, tak ada salahnya mengikuti jejak para pedagang bakso di Semarang ini yang selalu berpenampilan rapi saat berjualan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Surya Wicaksono, Kantor Berita Antara mewartakan.